Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Suhendar Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di After Effects Yaitu membuat 3 teknik motion graphic basic shape Nah untuk pengerjaannya itu cukup sederhana Seperti ini Bisa kalian lihat Sebelum ke pembuatan Jangan lupa untuk like and subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Jika ada yang ditanyakan soal tutorial kali ini Bisa nantinya di komen di bawah Oke langsung saja ke pembuatannya Oke disini udah di After Effects Kita langsung saja buat nih Composition Nah untuk Composition settingnya Bisa kalian lihat sama ini aja Langsung saja oke Selanjutnya buat background Kita klik kanan Buat solid dulu Ini langsung saja oke Kita cari di Effect and Preset Gradient RAM Biar nggak terlalu flat Nah ini gradient RAM Tinggal drag aja ke sini Kita posisikan Seperti ini Posisikan lagi Oke Ubah warna Untuk ubah warna Terserah kalian saja Yang mungkin yang kalian suka saja Oke Yang bawahnya kita buat pakai yang pink Seperti ini Seperti ini Ini udah cukup Selanjutnya kita buat motion graphic Yang pakai shape Yang pertama saya pakai yang rectangle ini Kita drag aja Jangan select Kita drag seperti ini Oke Sambil tekan shift Biar nggak gepeng Oke untuk fillnya kita hilangin Untuk subnya kita adain Ini 50 cukup Kita ke align Disini Kita ketengahin Untuk anchor pointnya Kita ketengahin juga Oke Select Si rectangle nya Kita add Kita trim pad Nah untuk Kita langsung aja ke trim pad End nya kita aktifkan Posisikan Sini nya Kita kasih 0 Oke Kita posisikan disini Start nya kita aktifkan Disini kita Kasih 100 Ini udah Selanjutnya select semuanya Klik kanan Keep frame assistant Kita easy is Biar smooth Oke yang Untuk shape yang pertama Ini udah selesai Kita preview dulu Oke Kita buat lagi Basic shape yang kedua Nah untuk yang kedua Saya pakai yang ellipse Kita langsung aja Jangan select Kita drag Seperti ini Sambil tekan shift Biar gak gepeng Untuk anchor pointnya Kita ketengahin Untuk suruknya Kita hilangin Udah Untuk buildnya Kita adain Nah disini Kita ke ellipse Ke ellipse Nih Ellipse Nah untuk size nya Kita aktifkan Kita posisikan Nah ini kita Disini kita kasih 0 Seperti ini Oke ini udah Selanjutnya Untuk ellipse nya Kita duplikat Ctrl D Kita Select keyword U Seperti ini Nah ini Untuk yang ini Kita agak Ke sebelah kanan Seperti ini Oke Kita jangan select Ininya Si ellipse nya Seperti ini Kita add Ke merge path Kita Mod nya Kita ubah Jadi subtract Oke kita lihat Nah jadinya Seperti ini Nah untuk basic step Yang kedua Ini udah selesai Kita buat lagi Yang ketiga Saya pakai Yang ini Yang polygon Kita drag aja Drag seperti ini Sambil tekan shift Oke Segini cukup Untuk warnanya Kita ubah Mungkin warna Ijo Oke Kita posisikan Ke align Kita posisikan Seperti ini Kita move Ke sebelah Kanan kan Oke Ini udah Untuk anchor point nya Kita ketengahin Kita select Kita ke Poly start Poly start Nah untuk point nya Kita ubah jadi Tiga Oke Selanjutnya Kita Scale Kita aktifkan Scale nya Kita posisikan Mungkin disini Kita kasih 0 Oke Seperti ini Disini Kita copy aja Yang ini Copy paste Untuk yang Disini Terakhir Kita disini Copy Paste Oke Ini udah selesai Selanjutnya Kita rotate Untuk yang Ini Rotate Asalnya disini Kita aktifkan Kita Maksikan di ujung Kita kasih Ini nya Ubah jadi 1 Oke Kita Keyword U Kita select semuanya Kita klik kanan Keyword Masysine Kita easy Yes Oke Ini udah selesai Kita preview Kita lihat Nah Ini ada 3 Basic save nya Mungkin Tutorial kali ini Cukup sekian kan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like and subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman kalian Jika ada yang ditanyakan Soal tutorial kali ini Bisa nantinya Di komen di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh